Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Ketemu lagi nih di Ticuno Khalifa Di video kali ini Sesuai dengan jiran tamasnya adalah Aku mereview sunscreen lokal Yang harganya affordable banget Dia barusan launching Dan ini Ini kabar gembira bagi kaum Tipe kulitnya kering Serta yang gak cocok dengan alkohol Karena Emina mengeluarkan Sunscreen terbaru Yaitu Skin Body Sun Protection Cocok untuk kulit sensitif So, ada peralatan yang penasaran Gimana reviewnya Dari produk Emina yang terbaru ini Just keep launching By the way teman-teman Jadi aku dispelemertu lebih dahulu Tipe kulit aku yaitu Dry skin, acne prone Serta sensitive skin Jadi memang untuk sunscreen sendiri Aku memang Rada sulit ya menemukan Sunscreen yang lokal Serta hemat di kantong gitu Karena rata-rata Kalau sunscreen non-alkohol itu Rata-rata harganya 50 ribu ke atas Teman-teman Jadi Alhamdulillah Emina mengeluarkan Produk lokal yang non-alkohol Sunscreennya Yeay Alhamdulillah Jadi ini juga cocok banget Untuk kalian yang masih pelajar Ataupun yang masih sekolah gitu Jadi ini hemat di kantong Oke langsung aja kita review Mulai dari packagingnya Ini merupakan packaging dari Emina Skin Body Sun Protection Teman-teman Kalian bisa lihat Berbahan dari plastik Kemudian warnanya orange Kombinasi dengan warna putih Kemudian di bagian belakang ini Ada cara pemakaian Ingredients Dan juga expired date Pokoknya informasi di belakang ini Lengkap banget teman-teman Kemudian ini bagian tampak depannya Dan ini isinya 60ml Oke langsung aja Kita keluarin produknya Jadi produknya itu Teksturnya itu Seperti ini teman-teman Warnanya itu putih Dan ini Gampang banget Meresap ke dalam kulit kita Dan gak berat gitu Lalu ini aku aplikasikan Ke tangan Seperti ini Lanjut disini Aku akan mereview Dari segi Ingredientsnya Produk ini Jadi disini Ingredientsnya itu Seperti ini teman-teman Dia mengandung Kalindula ekstrak Dan juga hyaluronic acid Serta dia ini Non-alkohol teman-teman Jadi memang Menarik banget Untuk dicobain Yang pertama Yang aku paling tertarik Pada produk ini Pengen beli banget Produk ini Karena dia ini Non-alkohol Dan memang Baunya tuh Gak ada bau Alkohol sama sekali teman-teman Dan ini bener-bener Pure wangi Kandungan-kandungan Ingredients yang ada Di produk ini aja Gitu Jadi dia bener-bener Gak ada alkohol sama sekali Dan diaplikasikan Ke kulit aku Yang aku prone Serta kadang-kadang Ada redness gitu Dia gak perih sama sekali Itu bener-bener Aku suka banget ya Karena Cinta banget lah Produk yang non-alkohol Kemudian disini juga Ada Kalindula ekstrak Nah kalindula ekstrak ini Berfungsi untuk Meng-calming wajah kalian Apalagi kalian Itu wajahnya sensitif Ini ngebantu banget Kalindula ekstrak ini Untuk Calmingin wajah kalian Kemudian disini juga ada Hyaluronic Acid Nah ini Kandungan yang terpenting Bagi kulit Tipe kulit kering Karena hyaluronic acid ini Berfungsi untuk Melembabkan kulit kita Jadi kalian bisa lihat Aku sudah bare face ya Teman-teman Disini Banyak banget Noda-noda bekas jerawat Tuh Dan aku akan Aplikasikan Ke wajah aku Gimana Kalau pemakaiannya Kalau pemakaiannya Di kulit kering Kalau menurut aku Ini the best banget ya Untuk kulit kering Karena Kalau kalian gak punya Pelembab nih Ini tuh udah Paket Combo Sampai triple Mungkin yang bisa jadi Pelembab juga Bisa jadi sunscreen juga Pokoknya mantul banget Teman-teman Tekstur sunscreennya Seperti ini Tuh Ini sebenernya gampang juga sih Di blend Tapi membutuhkan Waktu yang Lumayan lama ya Untuk meresap Apalagi kalau kalian itu Tipe kulitnya itu Tipe kulit Berminyak Mungkin ini bakal Lebih Rada Sedikit Too much gitu Rada becek Karena memang Di kulit aku yang kering aja Dia ini hasilnya Dewi banget Mungkin Sunscreen ini Kurang friendly ya Di kulit berminyak Tapi kalau di kulit kering Ini mantuliti banget Teman-teman Pokoknya Enaken gitu Efek Hidrasinya itu Dapet banget Pokoknya Kulit auto kenyal Auto glowing Dan ini juga Sunscreen ini aman banget Untuk kulit sensitif Walaupun Kalian bisa lihat Aku tuh Masih ada Beberapa redness Dan juga Bekas jerawat Dan ini Ini gak perih sama sekali Dan gak ada baunya Sama sekali Teman-teman Aku cuman pake sunscreen Ini itu udah Memberikan efek Yang melembabkan banget Di kulit aku Ini bener-bener Lembapnya tuh Bener-bener terhidrasi banget Ya teman-teman Walaupun aku cuman pake Sunscreen ini doang Ini tuh udah cukup Kalau menurut aku ya Karena efek Menghidrasinya tuh Mantul banget Tuh kalian bisa lihat Hmm Kalian bisa lihat Auto glowing ya kan Bener-bener glowing banget Dan ini Menimbulkan Efek sedikit Lengket ya Ini sunscreennya harus Diset dengan bedak Karena kalo kalian Makenya cuman kayak gini doang Bener-bener auto becek Auto lengket Tuh Kayak kesannya tuh Berminyak gitu Aku saranin Kalo kalian itu kulitnya Kering Ataupun kulitnya Berminyak Memakai sunscreen ini Aku rekomendasikan Kalian harus wajib Pake bedak Oke teman-teman Jadi disini aku akan Mereview kelebihan Dan juga kekurangan dari produk Emina Skin Body Suns Protection SPF 30 PA++ Di kulit aku ya Aku akan bahas dari kelebihannya dulu Yang pertama Kelebihannya Harganya affordable banget teman-teman Harganya tuh cuman Rp30.000 Jadi harga ini bisa dijangkau Ke semua kalangan Mulai dari pelajar Dewasa maupun pekerja Ini bisa beli produk ini Karena harganya memang Affordable banget Kalo menurut aku Kabar baiknya ini Lebih diperuntukkan gitu ya Untuk kulit yang kering Karena memang Kalo menurut aku ya Produk ini nih Di kulit kering itu Ngebantu banget Yang namanya untuk melembabkan Tapi Di kulit kering juga Dia ini melembabkannya tuh Bener-bener Gimana ya Sangat-sangat Melembabkan kulit banget Kalo kalian yang Makenya tuh Too much Mungkin Bisa Rada Sulit meresap Kedalam kulit gitu Teman-teman Dan juga Ada efek lengket gitu Di wajah Kalo kalian gak set Sunscreen ini dengan bedak Lebih yang ketiga adalah Sunscreen ini aman banget Untuk kulit sensitif Karena walaupun Aku Di wajah aku tuh Banyak redness Ataupun banyak Jerawat yang kebuka Di pakaian sunscreen ini Dia tuh gak perih sama sekali Bahas dari segi Kekurangannya Kalo menurut aku Kekurangannya Di dalam produk ini Sunscreen ini Mungkin Bakalan gak cocok Di kulit yang berminyak Teman-teman Kenapa? Karena Efek beceknya tuh Dapet banget Dan Kalo menurut aku Kalo pake Kadangan kan Ada tuh Beberapa orang Yang pake sunscreen itu Di dua ruas jari Seperti ini Ini itu bener-bener Rasanya tuh Becek banget Teman-teman Aku kulit Aku kering aja Aku ngerasa Beceknya tuh Luar biasa Kalo kalian tipe Kulitnya adalah Berminyak Ini kurang Bersahabat sih Di kulit kalian Yang berminyak Karena Efek Melembabkannya tuh Dan beceknya tuh Dapet banget Mungkin Kalo kalian tuh Pake sunscreen ini Bakal Lebih becek lagi Lebih Berminyak Dan mungkin Lebih lengket Aku takutnya malah Nambah minyak Nambah Efek Minyakannya tuh Dapet banget Jadi kalo menurut aku Untuk kulit yang berminyak Ini bakalan gak cocok sih Kalo menurut aku Oke guys Jadi kesimpulannya Untuk Review Eminent Skin Body Sun Protection SPF 30PA++ Ini Di kulit aku yang Dry Skin Acne Prone Serta Sensitive Skin Jadi aku sangat-sangat Merekomendasikan Untuk kalian Yang tipe kulitnya Sama kayak aku Kering Dan gak cocok sama Skincare yang mengandung alkol Sunscreen ini Worth it banget Untuk kalian cobain Oke guys Sekian dulu video dari aku Semoga dapat Bermanfaat Untuk temen-temen semua Jangan lupa untuk Di like Comment Subscribe Sampai jumpa Di video-video aku selanjutnya Bye Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih